muslimin wal muslimah yang tidak suka ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semuanya yang sangat aku hormati muslimin wal muslima rahimahullah yang marah-marah deh gimana itu saya enggak mikirin anda saya enggak mikirin anda saudara salam el khem bisem yeshuwa khamasiyah salam demikian sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua teman-teman sekalian pada video kali ini kembali lagi dengan saya Arief Gula dalam video kali ini kita akan mereaksikan satu video daripada Ustaz Ahmad Kainama usai perdebatannya dengan pendeta Ezra Surung dimana pertama sekali kita melihat bahwa ternyata ada orang-orang islam yang tidak suka dengan caranya Ahmad Kainama yang selama ini mereka elukan yang selama ini mereka banggakan yang selama ini itu orang yang paling tahu tentang kekristenan orang yang paling tahu tentang kesalahan-kesalahan di dalam kristen tapi ternyata itu dia bagaikan butiran debu dihadapan pendeta Ezra Surung dia terbungkam dia ko dia tidak bisa ngomong apa-apa bahkan pertanyaan-pertanyaan daripada orang kristen juga dia tidak bisa menjawab jadi orang-orang islam kecewa ya mungkin mereka sudah support banyak begitu ya nah kalau sudah begini model Ustaz Ahmad Kainama bagaimana kemudian ya orang-orang muslim dan muslimah yang kemudian mendukungnya untuk menggugat lembaga Alkitab Indonesia mengenai kata Allah karena mereka punya program begitu bersama dengan Iqam Ali nah jadi teman-teman sekalian sebelum panjang lebar kita berkomentar mari kita dengarkan dulu video daripada Kainama berikut ini channel adik kesayang Arya Stol di media channel aku mohon izin untuk sekedar memberikan pernyataan kepada yang aku muliakan dan aku hormati para muslimin wal muslimah yang sepertinya tidak suka dan marah-marah ketika debat kemarin terjadi antara saya dengan pendeta Isarasoro dibilangnya Ustaz Kainama tidak galak melempem ditanya dan apa sepertinya itu tidak bisa menjawab dan tidak segalak ketika ada bersama Arya Stol lebih baik Ustaz Menahem Ali aja ya kalau pada saat itu ya saya yang debat gitu jadi saya bawa apa yang saya ini kayak nama gitu ya kepada saudara ku yang aku hormati muslimin wal muslimah yang tidak suka ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara ku semuanya yang sangat aku hormati muslimin wal muslimah rahimahullah yang marah-marah nih dimana-mana itu saya gak mikirin Anda saya gak mikirin Anda saudara ku Anda sudah menerima keberkahan Allah rahmatanil alamin ya gitu Anda sudah berada di dalam keselamatan itu saya gak mikirin Anda saya gak pikirin Anda puas atau tidak saya dakwah dan dialog itu diizinkan Allah adalah sebagai hadiah buat saya untuk berdakwah tentang betapa santun dan bertatakramanya ajaran ajaran Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Nabiya wa Rasulullah kepada para pendebat muslimin yang mendebat orang Kristen tujuannya apa tujuannya bukan untuk menjatuhkan pendebat Kristen sekali lagi rugi buang waktu kalau kita memikirkan untuk menjatuhkan lawan debat kita yang adalah pendeta atau orang Kristen rugi kita buang waktu kenapa membuang-buang dakwah yang diberikan Allah kepada kita dakwah adalah ibadah kita dakwah adalah ibadah kita bukan kita jadi ngetop bukan bukan kita jadi sama dengan orang Kristen kalau kita keras menjatuhkan dia mempermalukan dia mempermalukan Pak Pendeta Esra malam itu apa bedanya saya dengan mereka ya yang ingin saya sampaikan malam itu adalah kepada jemaat yang ada dimanapun mereka berada jemaat Kristen yang ada yang Allah rindu untuk menaruh hidayah di dalam hati mereka supaya mereka berpikir dengan satu hal apa Jesus sembuh dan Jesus tidak pernah mati tidak ada tidak ada kematian Jesus dikaisal itu saja tujuannya ya sama-sama sekalian di bagian pertama ini kita sudah menyimak bahwa Ustam Kainama itu tidak memikirkan umat Islam ya jadi terbukti ya bahwa banyak Islam yang kemudian itu marah-marah gitu bahkan Kainama bilang tadi itu maki-maki karena memang itu udah memang apa namanya ajaran itu nyadiah begitu ya jadi mereka harus menyerang orang kafir harus menyakiti orang kafir begitu ya kalau bisa itu di dalam ibadah itu mungkin ya teriak-teriak itu Allahuakbar begitu atau mungkin ya cari cara bagaimana bisa memukul pendeta Esra Suruh kah atau bagaimana untuk saja pendeta Esra Suruh ya tidak menanyakan balik tentang Al-Quran atau menanyakan tentang Islam seperti apa ya ya bisa jadi waktu itu ya ngamuk mereka bisa pukul dan lain sebagainya seperti Pak Pendeta Budi Asali ya waktu itu dan sebenarnya Pak Pendeta Budi Asali juga hadir nah teman-teman sekalian yang menarik disini yang saya berikan komentar saya bahwa Ustaz Temat Kanyama itu tidak memikirkan muslim kenapa karena umat muslim itu kan sudah ada di dalam keselamatan itu katanya menikmati rahmatan alamin begitu ya padahal teman-teman sekalian itu justru berada di dalam kesesakan ya berada di dalam ketidaktahuan ya dan kedua tadi dia katakan bahwa tujuan depan itu adalah bukan untuk menangkalah atau mungkin bukan untuk mempermalukan Pendeta Esra Suruh kalau begitu apa bedanya dengan mereka nah siapa yang mau menjatuh-jatuhkan kalian siapa yang mau urusin kalian siapa yang selama ini mengganggu agama kalian tidak ada para apologet Kristen termasuk saya hadir itu justru karena kami risih dengan penyesatan yang kalian lakukan kainama ini kan suka monolog ya bilang Yesus menikah berpoligami istri-istri Yesus belum tumbuh buah dada kemudian roh kudus dan Maria apa namanya itu bersetubuh ya kan dan masih banyak lagi hujatan-hujatan daripada kainama nah ini kemudian orang Kristen terpancing untuk apa bukan untuk melawan kalian bukan untuk mengajak berkelahi tetapi untuk meng-cover meng-counter apa yang kalian omongkan selama ini dan terbukti tentang Yesus Kristus ya itu yang kalian katakan mau tidak disalib seperti dalam surat Anissa 157 itu mereka tidak menyalib dan tidak membunuhnya tapi orang-orang yang melakukan itu dalam keraguan nah ternyata yang ragu-ragu itu adalah yang membunuh orang-orang Romawi yang mengeksekusi Yesus pada waktu itu tapi bagaimana dengan murid-murid Yesus ya justru mereka memberitakan tentang kutuk itu karena kan yang mati di kayu salib yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk nah bagaimana kemudian para murid itu mengabarkan ke seluruh dunia dengan berapi-api bahkan rela mereka tinggalkan anak istri mereka mereka rela ya terancam mereka rela ya mati mati sahih teman-teman sekalian mereka disalib terbalik ada yang digoreng dengan minyak jadi mereka rela melakukan itu semua demi apa demi memberitakan salib tentang kematian kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus nah kalau ini sebenarnya tidak pernah terjadi penyalibat dan Yesus tidak mati ya otomatis nyapain para murid mau memberitakan itu dan rela mati ya demi manusia yang terkutuk di kayu salib tapi mereka tidak demikian karena memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru sama pribadi come on saudara-saudari kita muslim buka mata anda buka pikiran anda Yesus Kristus adalah hakim yang adil di akhir zaman dia terkemuka di dunia dan di akhirat nah kemudian teman-teman sekalian tujuan daripada kainama adalah untuk ya berdakwah kepada orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu meninggalkan Yesus karena Yesus ternyata tidak mati tetapi disalibkan Yesus sembuh ya kan dengan dilumuri 30 kilo itu obat yang dibilang pacekainama begitu memang tolol ya botol kan gak bisa menjawab pendeta Esrasoro ketika menanyakan hal itu jadi apa yang mau digomar-gombirkan lagi ya jadi itu memaksakan justru orang-orang Kristen mulai berpikir lah kan kitab suci Ustadz amal kainama berkata wama kotabuhu wama solabuhu mereka tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya iya kan tetapi ada orang yang diserupakan Isya itu sudah diangkat ke langit nah sekarang kita justru bingung dengan pernyataan kainama ketika ditanya oleh Papa DT Esrasoro Pak kainama percaya kalau Yesus disalib iya saya percaya tapi tidak mati dia sembuh iya kan nah justru inilah menjadi apa namanya itu bemerang dan menjadi sebuah kekuatan bagi orang-orang Kristen ternyata memang yang dituduhkan oleh Al-Quran selama ini kepada Alkitab kepada Injil kepada peristiwa penyeliban dan kematian kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus itu nol besar tidak terbukti mengenakan Nabi Allah Rasulullah Isa Ibn Maryam Isa Putra Maryam tidak itu itu kunci dialog dialog itu bukan intrograsi orang Kristen lalu mempermalukan mereka bukan kalau tujuan debat itu untuk mempermalukan dan menjatuhkan orang Kristen apa bedanya kita dengan orang Kristen pemakan babi lucu ya bagian terakhir ini sangat lucu karena katanya kita tidak boleh menghinakan mereka kita tidak boleh menjelekan mereka tapi siapa yang melakukannya selama ini Ustadz Amat Kainama Anda menjilat ludah sendiri ya Anda bagaikan anjing yang kembali pada muntahnya Anda bagaikan babi yang kembali pada kubangannya ya dia katakan kita tidak boleh menghinakan Rasulullah kita tidak bisa menghinakan Nabi Luluh tapi kan yang selama ini menuduh Yesus nete Yesus keluar dari lubang yang najis Yesus apa namanya menikah berpoligami punya anak iya kan bahkan istri-istri Yesus itu belum tumbuh buat dadanya lalu Anda membahas bagaimana kemudian pengakuan iman Rasuli mengenai apa namanya itu roh kudus dan Maria Anda berkata ada persetubuhan antara mereka roh kudus bersetubuh dengan itu lahirlah Yesus yang diangkat jadi Tuhan oleh orang-orang Kristen di tahun 325 Masih ini yang Anda selama ini sampaikan jadi Anda menjilat ludah sendiri makanya tadi saya katakan anjing kembali pada mutahnya babi kembali kepada kubangannya itu alkitab yang menerangkan demikian orang yang sudah mengatakan ini tidak boleh tidak boleh begitu tapi melakukannya itu saja sama dengan orang yang memang menjilat ludahnya sendiri baik kita semua sekalian itulah lelucul-lelucul dari usaha Ahmad Kainyama kiranya kita terhibur semua dan mari jangan apa jangan kecewa jangan marah kepada Ahmad Kainyama tapi mari kita menggunakan momen ya penghinaannya itu penjelekannya kepada Kristen itu untuk memberitakan Injil Kristus sekian video kali ini sampai ketemu di video berikutnya God bless you selamat menikmati